Halo semua sobat ikan dimanapun kalian berada kembali lagi saya saya Michael di Michael.vlog Selamat datang kembali Oke, ayo masuk jadi dari sekarang ini saya mau ngebahas hal-hal yang berhubungan dengan tanning lagi jadi sebelumnya saya udah bahas caranya tanning cuman kita akan membahas kali ini teknis kebedaan lampu antara lampu PLL dan lampu aquatonik jadi dari spesifikasinya, dari harganya kegunaan yang kita akan bahas nah sebelumnya, kalau kita mau tanning ikan, kita harus mengerti background-background ikan background yang kita gunakan itu mempengaruhinya ke warna ikan itu kayak gimana nah kalau di rumah saya itu banyak kan yang pakai background warna putih ya nah yang bener-bener common atau yang bener-bener biasa di gunangan itu ada warna putih warna biru, warna hitam atau gak ada background sama sekali jadi kalau yang warna putih itu contohnya kayak gini nih ini semua contohnya aquarium dengan begel warna putih nah ini warna putih jadi kalian bisa lihat ini begelnya warna putih tapi sekelilingnya saya gak kasih warna putih nah ini bisa digabungin ya bisa digabungin bisa putih biru, bisa putih hitam bisa putih-putih semua nah pada umumnya aquarium yang warna putih itu akan menimbulkan efek warna yang lebih terang pada ikan arwana gitu jadi warnanya lebih lebih kontras lah gitu jadi lebih bersih, lebih bagus dan metalnya juga bisa muncul nah ada lagi contoh yang menggunakan warna biru nih, aku ada warna biru kayak gini membaikan ikannya tapi kalau di warna biru itu sebenernya itu seperti kayak gabungan tengah-tengahnya lah jadi kalau yang putih itu warna ikan terang banget kalau yang hitam itu nanti jadi gelap banget nah yang warna biru ini tengah-tengahnya gitu nah keunggulannya di warna putih kan nanti warna ikan bakal terang banget tapi ada tapinya naikin warnanya itu agak susah ya jadi kayak lebih alat kalau kita gunain background yang warna putih dibanding yang warna hitam nah ini ada contoh nah ini ada contoh aquarium yang ga pake background sama sekali jadi ini bawahnya itu cuma saya kasih stereo foam terus ga dikasih ga sekirin sama sekali nah ini akan menimbulkan seperti kayak kaca ya di bawahnya ya jadi mantul bayangan ikannya juga nah ini kekurangannya kalau misalnya ikannya kurang bagus lentelnya awal-awal dateng kadang-kadang dia suka kaget ngeliat patuhannya dia sendiri gitu loh kurang lebih kalau dari segi warna dan efek kemental ikan itu ini mirip sama kalau backgroundnya putih nah ada satu lagi contohnya background hitam tapi di sini ga saya isi super red warna ya jadi ini yang contohnya kurang hitam nah ini saya isi pake silver platinum jadi warna putih nah ini untuk mengunculkan warna ring putihnya si platinum itu sekarang rangkum jadi secara rangkum itu background itu ada yang bisa digunakan itu ada 3 4 hitam biru putih sama ga ada background sama sekali nah yang hitam ini saya ga begitu suka karena warna ikan akan lebih kusam ya terus yang biru itu tengah-tengahnya putih sama yang hitam yang putih ini warna ikan akan lebih kontras lebih lebih bersih metalliknya pun juga akan bisa kebantu naik dan yang tanpa background mirip-mirip sama yang putih nah kenapa kalau temen-temen tanya kalau gitu kenapa lama suka pake background warna hitam walaupun warnanya kusam atau padahal Pomek ga suka pake background warna hitam kalau menurut saya background warna hitam itu walaupun kusam tapi dia membuat warna ikan lebih cepet keluar ya jadi lebih merah lebih lebih kita keluarinnya gitu loh nah background tadi ini berhubungan sama lampu dengan lampu teknik lampu teknik apa yang akan kita gunakan gitu loh nah kali ini saya akan bahas detail 2 lampu jadi udah saya siapin tadi jadi ada 2 lampu ini satunya lampu aquazonic yang saya sering banget pake balasnya T5 ya ini warnanya biru dan satu lagi Philips yang kayak gini namanya PLL ini warnanya kuning jadi kalo misalnya nanti kita coba deh sekalian colok tapi kalo dari segi warnanya itu yang ini warna biru yang ini warna kuning gitu nah saya mau bahas dari sisi harganya dulu kalo lampu ini PLL sama lampu aquazonic itu harganya itu 1 banding 2 jadi yang ini lebih murah setengahnya yang ini lebih mahal jadi ini 2 kali lipatnya jadi anggapannya ini kalo 100 ribu ini 200 ribu nah di pasaran biasanya ini tuh harganya 400 ya kalo gak salah nah ini 200 ribu nah jadi kalo kita beli 2 lampu ini ini 800 ribu ini cuma 400 ribu jadi dari segi harga PLL itu lebih murah nah kita ngomongin dari segi watt jadi kalo kita eh nggak pasti kita colok listriknya itu lebih mahal yang mana nah kalo PLL ini ini tuh 30 oh ini 36 ini 36 watt nah yang ini itu yang panjang itu yang untuk 1,2 meter itu ada di 54 watt 54 jadi dari segi listrik sebenernya temen-temen gak akan menemukan perbedaan yang signifikan oke nah terus dari kelvinnya jadi kan konon katanya kalo kelvinnya makin besar gua tending ke ikan juga pasti akan lebih cepat akuar warnanya nah yang ini kelvinnya itu 20 ribu kelvin nah yang ini cuma 4700 kelvin PLL PLL nah jadi dari segi dari segi gratinya lebih gede yang aquazonic dan memang pada kenyataannya kalo mau naikin warna ikan lebih cepet kalo kita pake aquazonic T5 T5 nah jadi kalo dari segi harga lebih murah PLL kalo dari segi listrik mirip-mirip kalo dari segi keltin dan seperti pening yang mana kan lebih cepet aquazonic nah aquazonic ini bisa dipakai menu saya untuk akuarium yang backgroundnya putih dan bening karena dia kalo diputih dan bening warnanya alat tuh karena warna besikan akan lebih ke arah metalik jadinya dia akan mengurangi gosong jadi ikannya itu gak akan terlalu gosong kalo pake aquazonic nah kalo di background itu kita pake lampunya lampu PLL udah pasti ikannya naik warnanya akan lebih lambat sekali jadi ini dari segi background dulu ya nah kalo kita pake background biru atau background hitam kita pake lampu aquazonic kemungkinan ikan kalian bakal gosong nanti saya bakal cari video ikan yang gosong itu kayak gimana semoga dapet nah kalo kalo di yang hitam sama yang biru menurut saya pakenya lebih bagus lampu PLL gitu nah terus pertanyaannya sekarang kita mau pake yang mana nih nah sekarang kita balikin lagi ke temen-temen sobat-sobat ikan di rumah sebenernya kalian yang kalian cari itu pengen cepet merahnya doang asal merah atau pengen merahnya tuh kayak gimana gitu kalo misalnya saya kan kadang-kadang ada jualan dan saya ekspor saya nyeru warnanya selalu pake aquazonic saya mau yang cepet tapi pada kenyataannya sesuai dengan pengenaman pribadi saya kalo lampu aquazonic itu naiknya cepet tapi warnanya lebih gak pakem jadi lebih cepet naik lebih cepet turun ya wajah lah dimanapun di dunia hukumnya gitu yang lebih cepet biasanya lebih cepet ilang juga cepet apa cepet ilang nah yang ini itu lebih lebih apa ya lebih lambat tapi gak cepet naik turun gitu jadi udah sekalinya dia naik dia akan pakem disitu terus gitu nah jadi kita sekarang mau coba tadi kita mau kasih lihat cara warganya lain gimana lampunya ini ini yang PL ya temen-temen ya jadi ini bisa dilihat warnanya kuning seperti ini nah terus kalo yang aquazonic itu warnanya biru 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 bisa dicantolinnya nih isolatif atau di tali lepia atau gimana gitu nah kalian harus punya yang namanya cocok-cocokan kayak gini nah tapi di atas pipanya itu ada yang bisa dicantolin ke cocok-cocokan kayak gini nah ini semua bisa didapatkan di trash aquatic karena ada stocknya disana dan bisa didapatkan di youtubenya trash aquatic juga gitu nah sekarang itu kurang lebih pembahasan saya tentang lampu tanning antara PLL dan aquazonic mungkin kalian bisa terapkan mungkin kalian bisa juga ada kritik ada saran ada pengalaman yang mau dibagi jangan lupa di tulis di komen di bawah jangan lupa juga di like jangan lupa di subscribe dukung terus channel ini sampai ke 100.000 subscriber dan rencananya bulan depan saya bakal ngadain giveaway di setiap minggunya jadi pastikan jangan skip nonton video dari mycraft.vlog nah sekian dulu sampai jumpa di episode ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati